Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif resmi meluncurkan program Karisma Event Nusantara 2022. Program ini diharapkan dapat membangkitkan kembali perekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Peluncuran program Karisma Event Nusantara 2022 dilakukan langsung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, di kantor Kemenparekraf R.I. Jakarta Pusat. KEN 2022 akan dimeriahkan oleh 110 event berkualitas dari berbagai daerah di Indonesia. Maka pada tahun 2022 ini Kemenparekraf kembali meluncurkan program Karisma Event Nusantara 2022. Karisma Event Nusantara atau yang lebih dikenal akhir-akhir ini dengan sebutan KEN, merupakan strategi kolaborasi Kemenparekraf R.I. dengan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan event berkualitas yang bertujuan untuk mempromosikan destinasi pariwisata. Peluncuran program Karisma Event Nusantara 2022 ini pun mendapat sambutan positif Presiden Joko Widodo. Selain dapat mengangkat citra Indonesia, Presiden berharap gelaran KEN 2022 dapat menjadi motor penggerak kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air. Saya mengucapkan selamat atas diluncorkannya, Karisma Event Nusantara 2022. Semoga acara ini menjadi ajang kolaborasi dan inovasi bagi para komunitas budaya, pelaku industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta pemerintah. Karisma Event Nusantara 2022 ini akan merangkum berbagai event berkualitas dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Event ini akan menciptakan banyak peluang usaha dan lapangan kerja bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif tanah air. Dari Jakarta Fikirian Bagus Prasetya, INews melaporkan.